Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi Maze Speed T-Rex 2 Video reviewnya udah tayang ya di channel ini Tapi di video review itu saya gak ada ngasih lihat gimana hasil tracking dari GPS T-Rex 2 ini Akurasinya seperti apa? Karena seperti kita tahu, GPS dan positioning di T-Rex 2 ini mantep ya Secara spesifikasinya Dia menggunakan 5 sistem positioning langsung GPSnya Cakep banget, banyak ya 5 Biasanya kan 2 atau paling banter tuh 4 gitu paling banyak Nah disini 5 sistem GPS Gimana sih akurasinya? Saya mau ngasih lihat itu ya di video ini Tapi sebelum kesana saya juga mau ngasih lihat dulu nih Kalau opsi di smartwatch Amaze Speed itu Untuk GPS itu ngasih beberapa opsi Kita masuk ke bagian setting, kemudian latihan, kemudian pengacuan Nah disini ada beberapa pilihan ya Akurasi, seimbang, hemat daya, dan yang terakhir khusus Nah untuk yang khusus ini dia custom ya Kita bisa meng-custom mau seperti apa untuk positioning GPS dari T-Rex 2 ini Oke kita kembali ke akurasi dulu ya Nah disini di bagian sampingnya ada tanda panah Ini kita bisa klik ya untuk meng-customnya Tapi untuk bagian akurasi karena ini kita pengen akurat Jadi ya nggak bisa dipencet apapun ya Ini yang penting harus akurat gitu Kemudian yang seimbang kalau kita klik disini ini juga sama ya Ini dia kombinasi untuk GPS kalau mau seimbang Band-nya band tunggal kemudian pemosisiannya GPS dan GLONASS Kemudian pencarian satelit akurasi pertama Kemudian untuk bagian hemat daya Kalau kita klik ini juga sama ya Mereka cuma ngasih lihat aja Nggak bisa kita custom Band-nya band tunggal Pemosisiannya GPS daya rendah Dan pencarian satelitnya kecepatan pertama Kemudian yang khusus Nah kalau kita pengen custom silahkan pilih aja yang khusus Kemudian kita klik tanda panahnya Disini kalau kita pilih band ganda Dia nggak bisa pilih satelit ya Tapi kalau kita pilih band tunggal Kita kembali dulu Disini bisa dipilih GPS daya rendah GPS, GPS plus BDS Atau plus GLONASS, plus Galileo Atau semua satelit Jadi untuk yang kamu pengen custom Silahkan pilih aja yang khusus ini Nah kemarin saya menggunakan GPS-nya Selama 3 kali ya 3 kali percobaan Dan semuanya saya set di akurasi Karena saya pengen tahu seakurat apa GPS dari Amazepad T-Rex 2 ini Oke sebelum saya kasih lihat data yang ada di smartphone Saya mau ngasih lihat dulu Apa aja yang direkam di smartwatch-nya Oke ini dia beberapa data yang bisa kita lihat langsung ya Dari smartwatch-nya Disini ada efek latihan Kemudian data lebih jelasnya kita geser ke samping Disini ada jarak dan juga rata-rata kecepatan ya Ada map kecilnya juga disini Kita geser ke bawah lagi Durasi latihan Kecepatan maksimal Kalori yang terbakar Kemudian total pendakian Total turun Zona detak jantung ya Kemudian detak jantung Secara grafiknya seperti ini Kalau tadi kan data tulisan Ini data grafiknya Tapi kalau kita latihannya sebentar ya Seperti ini Jangan kaki hanya nyoba ya Ngetes 30 detik Dia gak bakal ada rekaman GPS-nya ya Padahal GPS-nya udah aktif Udah terkunci Tapi karena sebentar Jadi GPS-nya tidak akan tercatat disini Gak tahu kenapa di smartwatch Smartwatch Amazepad itu Dia pas pertama posisioning Selalu mundur dulu GPS-nya Ya seperti ini Kemudian di bagian belokan ini Dia nabrak ya Geser lagi Kita lihat di bagian yang banyak pohon Nah ini Ujian terberat Di tempat saya Ya lihat Dia keluar Melewati rumah Malah masuk ke sana ya Padahal saya tetap di jalan utama Padahal kalau kita bandingkan dengan kemarin Itu yang Xiaomi Mi Band 7 Pro Lebih akurat itu loh Yang juga sama di belokan ya Kalau di jalan utama Ini lancar-lancar jaya ya Sekarang kita lihat finish-nya Finish-nya di situ Akurat Percobaan kedua Start-nya akurat ya Saya mulai dari sini Samping sekolah SD Kemudian Ini bisa dilihat Keluar banget dari jalan utama ya Masih seperti ini Parah Sekarang kita lihat Garis finish-nya Dan untuk finish-nya ini akurat Di tempat parkir Indomaret Dan di percobaan yang terakhir Saya cuma ngetes doang Sebentar ya Untuk Ngambil video Lock GPS-nya Oh iya Lock GPS-nya itu cepat ya Dari T-Rex 2 ini Nah ini Betul ya Saya cuma jalan sebentar Ini ke belakang kelas Kemudian Baik lagi Kemudian Berhenti Akurat Oke Jadi itu dia ya Kualitas GPS Dari Amazfit T-Rex 2 Yang mana Saya set Ke akurasi Tapi sekali lagi ya Posisi yang Bener-bener akurat Bener-bener Harus Di jalan itu Gak terlalu penting Sebenarnya Yang penting Ada data Perekaman Kita dari mana Sampai kemana Itu kan Yang biasanya Suka di share Ke aplikasi Strava Dan kalau kita Pakai smartwatch Amazfit Gampang banget Kalau kita pengen Share datanya Ke Strava Video tutorialnya Juga udah Saya upload Bagi kamu yang Belum nonton Video tutorial Untuk link Data ya Smartwatch Amazfit Ke Strava Boleh Ditonton video itu Ya Boleh banget Oke terima kasih Bagi yang udah Nonton video Review GPS Dari Amazfit T-Rex 2 Ini sampai selesai Mohon maaf Apabila ada Salah-salah Informasi Yang saya berikan Di video review Ini silahkan Koreksi aja Di kolom komentar Itu bakal Ngebantu saya Supaya lebih baik Lagi Dalam Mereview Rizal Bozibamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh